Selamat datang di Banjarnegara Oke, inilah suasana di kota Banjarnegara Kota Dawat Ayu Ini di depan, ini ada tubuh Banjarnegara ya Kemudian di depan saya lagi, inilah alun-alun kota Banjarnegara Inilah alun-alun kota Banjarnegara Kita lihat kondisi alun-alun Banjar Ini yang di sebelah kiri, ini ada Masjid Agung ya Masjid Agung Anur, kota Banjar Nah ini suasana alun-alunnya pada siang hari ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali Ini pada kesempatan kali ini Saya berada di Jalan Raya Banjarnegara Kita dari arah timur ya, atau dari arah ponasobo Ini disini kita mulai memasuki ke Kabupaten Banjarnegara Ini kotanya di sebelah sini ya Mungkin nanti beberapa kilometer lagi Sampai di alun-alun Nanti kita coba ya teman-teman Kita sampai alun-alun kota Banjarnegara Ini kondisi jalan cukup bagus ya Lebar Masih halus-halus juga teman-teman Ini cukup di sebelah kanan Ini ada pembangunan Kita memasuki kota ini teman-teman Ada tuguhnya lagi ya Kita memasuki wilayah kota Banjarnegara Ini juga tidak ada pembangunan Mungkin semacam hotel barangkali ya Jadi akan semakin ramai ini di kota Banjarnegara ini Ini ada pabrik kayu sebelah kiri saya Kemudian di depan sebelah kanan saya ini ada Salah satu toko terbesar juga ya Di Banjarnegara ini Ada depo pelita Ada penambalan jalan Memang ini ada beberapa ruas jalannya Mungkin ada lubang-lubangnya ya Karena memang saat ini masih musim penghujan Nih jadi masih ada yang berlubang Jadi harap hati-hati teman-teman Jika melintasi di daerah ini Nah kalau disini Ini masih baru ini Masih Belum lama di Lapisi aspal lagi ya Berarti ini Ini juga marka jalannya belum ada Jadi harap hati-hati teman-teman Oke ini ada kompleks Sekolahan disekitar sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada perkantoran juga ya Di Banjar Di sebelah kiri saya tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang! Ini saya kira ada saluran Irigasi ya Selamat datang di Banjarnegara! dan disini masih ada beberapa yang berhubung teman-teman hati-hati nih kalau lewat jalan ini terutama kalau pada saat hujan dan malam hari ya kemungkinan tidak terlihat jelas narawas yang seperti ini ini masih terlihat tapi kalau kita ngekor di belakang kendaraan juga biasanya tidak terlihat hai 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 ini masih ada yang berlubang ini kita sampai di lampu merah teman-teman yang mau ke arah terminal di sini belok kanan ya terminal atau ke area Karangkobar bisa lewat sini misalkan saya ada samsat Banca Negara kemudian kita juga di depan ini ada persimpangan ya temen-temen yang mau langsung ke area luar kota bisa ambil lajur sebelah kiri nah ini yang kiri bisa langsung ke area luar kota nah ini masuk ke dalam kota kita bisa ke sebelah kanan ini tadi ya eh inilah suasana di kota Banca Negara kota Dawat Ayu teman-teman kita mau masukin kota ya ini dalam Pemerah Polres oke kita lanjutkan ini kalau kanan enggak boleh karena satu arah ya kita lurus ini sebelah kiri saya ada Polres Banca Negara kemudian ini ada DPRD kita mau coba lurus teman-teman nah ini lurus kita ke arah alun-alun ya oke inilah suasana di kota Banca Negara cukup ramai disini teman-teman ini di depan ini ada kota Tugu Banca Negara ya kemudian di depan saya lagi inilah alun-alun kota Banca Negara temen-teman oke inilah alun-alun kota Banca Negara kita coba mau keliling di alun-alun ini ya kita mau coba belok ke sebelah kanan sana oke kita lihat kondisi alun-alun Banca Negara yang di sebelah kiri ini ada Masjid Agung ya Masjid Agung Anur kota Banca Negara ini suasana alun-alunnya pada siang hari ini oke kita mau coba keliling lagi kita belok kanan lagi ini ada SMP 1 ya kemudian ini ada jalan ke Pendopo oke yang sebelah kiri itu ke Pendopo ini alun-alunnya kita mau coba motor lagi nih ke kanan oke kita coba motor lagi oke teman-teman ya inilah kondisi dari alun-alun Banca Negara oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya biar bisa semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih